Hai ngujung merodoh mojobahicin kapim bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam Selamat datang di channel Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe Apabila kalian tidak ditinggalan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih nari itu Nujung merodoh mojobahicin kapim bisa Rojone singkirnya Radengwijaya Jayawardana Nah kejelasan rojosa itu Kecamatan Perawuran Itu Ini demikian rojokap yang bisa Nenek nemu nih Nenek disebut Mbak Sinar itu Nemu nih Bia ini tuh bersinar 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 Lurur itu bersinar Dua-duanya bersinar Yang mana Mbak Yang mana aja Mbak Nah ini sama itu Yang situ itu tadi Makamnya sehat Makamnya Sheikh Maghribi Sheikh Maghribi Disini Ucapannya Sebutannya Mbak Wadad Mbak Wadad Mbak Wadad itu Orang Ria Tidak punya istri Mbak Wadad Mbak Wadad Sebut Mbak Wadad Tidak punya istri Gitu Mbak Wadad Menemukan Seorang tokoh wali Iya wali Menemukan makam ini Namanya Mbak Sarno Orang mana Orang sini Orang dari Mataram Mbak Sarno Sama Mbak Maghribi Nah makannya Sekarang ini Di hutan Wadulumbung Sebut hutan Wadulumbung Terang mana Mbak Sebelah Selatan Terang Jawa 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 Yang sebelah Itu Yang katanya Di atasnya Ada juga Di atas itu Perjelasannya Mbak Empu Barada Tapi makamnya Aslinya Di hutan Disebut Hutan Nogosari Hutan Nogosari Ya ini Ini kita Tulisur langsung Ini Banyak sekali Pohon Nogosari Nogosari Ini kayu besi Mbak Kayu besi Disini Banyak sekali Nogosari Di Makam Manting Ini Banyak sekali Pohon Nogosari Yang terkenal Dengan Kayu besinya Sama Sama Nogosari 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 Ini Mereka Pernah Tahun Mbak Empat Tahun Setengah Sebelumnya Ngenengan Sintemal Pak Pak Kuan Pak Kuan Orangnya Sudah Nggak Ada Disana Oh Disana Oh Iya Marung Oh Pak Kuan Yang Sebelumnya Pak Kuan Itu Namanya Mbak Kabul Mbak Kabul Regenerasi Terus Kepergantian Terus Sebelum Mbak Kabul Pak Mungkin Bukari Pak Mungkin Bukari Yang Sini Ramainya Itu Hari Apam Sini Ramainya Itu Malam Minggu Malam Jumat Padang Yang Kol Ramain Jumat Lebih Mbak Sinari Itu Tokonya Dari Majapahit Mbak Sinari Masihnya Dari Arab Yahman Dari Keturunan Arab Berarti Sama Ses Jumat Ilkubro Masih Ada Kerabat Ses Jumat Ilkubro Kan Bukan Dari Arab Dari Irak Oh Gitu Ya Dari Irak Berarti Intinya Mbak Sinari Itu Bukan Orang Dari Majapahit Juga Bukan Ya Pendatang Dulu Di Majapahit Jabatannya Apa Mau Mengkurojong Mengkurojong Berarti Jaya Jaya War Dana Sekarang Ini Ada Petirlasana Di Desa Setinggil Kecamatan Traulan Petirlasana Siapa Mbak Jaya Setinggil Bejicong Itu Mbak Oh Ya Saya Pernah Kesitu Mbak Pernah Main Main Kesip Menemukan Ini Masih Masih Hutan Masih Hutan Masih Hutan Besar Masih Hutan Besar Terdapat Banyak Pohon Apa Mawan Mbak Yang Banyak Itu Mbak Banyak Kayu Besar Besar Dulu Sudah Banyak Mbak Nogosari Sudah Banyak Nogosari Nogosari Disini Sejak Era Majapahit Sudah Ada Ini Ribuan Ini Berada Ada Ribuan Kalau Kita Hitung Kita Telusur Itu Banyak Nogosari Yang Disitu Itu Hutan Hutan Yang Alas Alas Manting Mbak Nami Mbak 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 Ini Sinten Mbak Ini Mbak Ini Nopo Nindah Mbak Nama Namin Kasanya Itu Makam Pusakanya Mbak Sinari Oh Pusakanya Dari Pusaka Itu Sebelumnya Mati Meninggal Ini Kan Diwadai Peti Oh Peti Besi Akhirnya Ditaruh Bersinya Berarti Itu Batu Andesit Yang Yang Tengah Tengah Ini Coba Dilihat Apakah Betul Ini Batu Andesit Yang Ada Di Makam Ini Batu Andesit Yang Ada Di Batu Gilang Orang Jawa Tengah Batu 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 Gilang Oh Gitu Ya Berarti Ini Banyak Akhirnya Dibongkar Sama Ayang Menuh Dalamnya Ini Makam Tuguran Berarti Penemuan Awal Itu Dari Dari Batu Gilang Ini Yang Penemuan Pertama Malam Itu Bersinar Oh Diculiki Mbak Sinari Awal Teritanya Bersinar Bersinar Itu Terus Dicarikan Sama Orang Namanya Mbak Sarno Itu Akhirnya Ketemu Disini Ada Tumpuan Batu Dua Disini Sama Maghribi Akhirnya Tumpuan Batu Dibongkar Ada Makam Sarno Malam Mulanya Disini Masih Disebutkan Mbak Sinari Karena Keluar Sinar Akhirnya Barang Disini Ketemu Terus Hutan Ini Dibabat Sama Mbak Sarno Untuk Desa Jadi Yang Babat Desa Ini Yang Menemukan Ini Makam Ini Namanya Mbak Sarno Orang Dari Mataram Dari Mataram Itu Mataram Mishlam Namanya Dulu Tersebut Mataram Mishlam Mencari Tempat Pelindungan Zaman Dulu Untuk Berlindungan Disini Tempatnya Di Watulumbung Orangnya Mana Mbak Watulumbung Di Watulumbung Di Bawah Di Bawah Desa Sini Kalau Dari Malik Desa Lihat Belok Kiri Itu Di Puncak Itu Ada Watu Pohon Pohon Yang Besar Besar Itu Makam Mbak Sarno Yang Menemukan Yang Menemukan Makam Mbak Sinari Menemukan Ini Akhirnya Di Hutan Ini Di Babat Untuk Desa Terus Akhirnya Desa Disebutkan Desa Manting Karena Orangnya Itu Disana Disana Tidak Bisa Netap Akhirnya Netap Ini Di Watulumbung Itu Nah Kasarannya Montang Manting Oh Disebut Itu Montang Manting Riwa Riwi Berkeliaran Akhirnya Disini Tempat Baik Memakam Ini Dibuat Dari Desa Disebut Desa Manting Tritana Gitu Mbak Terus Dulu Namakan Namanya Kan Punden Jadi Nek Wiss Ketemu Alas Ini Tak Babat Ini Tak Dengan Desa Manting Tak Punden Mbak Manting Tak Dengan Masih Nari Karung Mas Kita Bicara Langsung Dengan Narasumber Basarnam Seorang Tokoh Juru Kunci Yang Berada Di Makam Desa Manting Pasaran Manting Ini Dia Orang Like Comment Share Dan juga Subscribe Untuk Kalian Tidak Ketika Video Selamat Tidak Tidak Tidak